Dewi Kelbuang Hitam Jilid 25. Kita tak usah membuang waktu lagi. Biar aku bersama putriku dan kalian mengelilingi lembah dan begitu menteri itu berkelebat dan menyuruh yang lain mencari putra kaisar maka pertemuan singkat itu berakhir dan kegembiraan semua orang tiba-tiba kembali lenyap karena harus menemukan pangeran yang diculik. Setelah semalam mengobrak abrik sarang Dewi Kelbuang Hitam itu, pertempuran sengit yang cukup dasyat. Dan begitu mereka berpisah dan menteri Hukeng sudah pergi bersama puterinya maka Pang Chiang Kun dan lain-lain sudah bergerak dan lagi-lagi menjalankan tugasnya. Tanda bintang. Bagaimana dapat kau tahan, Bun Hwee? Tidak sakit? Aung, pukulan menteri Yonaga hebat sekali, Cien Hong. Napasku sesak dan hampir tak dapat bernapas. Begitu Bun Hwee dibantu Cien Hong ketika pemuda ini menolong Bun Hwee. Cien Hong menyambar pemuda ini ketika di sana Yukeng sedang membantu ayahnya. Cien Hong secara kebetulan melihat itu dan terkejut. Bun Hwee tak bergerak-gerak seperti orang mati dan Cien Hong berkelebat menyambar pemuda itu, membawanya pergi. Dan ketika kini mereka berada di tempat yang aman dan Cien Hong sudah menempelkan lengannya di dada Bun Hwee maka Bun Hwee mengeluh dan membuka matanya, melihat siapa yang menolong. Cien Hong kini, mengerahkan sinkangnya. Muka Bun Hwee masih pucat dan pasi, Bun Hwee baru membuka matanya dan detak jantung mulai terdengar lagi. Tadi Bun Hwee dalam keadaan mati semu, kalau tak ada yang menolong barangkali pemuda ini benar-benar akan tewas. Maklumlah, Bun Hwee telah menerima dengan amat berani pukulan maha dasyat dari menteri Yonaga, hantaman naga api yang amat berbahaya itu. Namun ketika Cien Hong datang menolongnya dan kebetulan sekali Cien Hong adalah pemuda yang memiliki tenaga sakti yang setingkat dengan Bun Hwee maka pemuda itu dapat dihidupkan kembali dan detak jantung pemuda ini kembali bekerja. Suatu keberuntungan. Bagaimana, Bun Hwee? Masih sakit? Bun Hwee menggeleng, mukanya mulai merah. Coba kau tarik perlahan-lahan nafasmu, terima sinkangku dan coba atur tenaga saktimu agar sejalan dengan tenaga saktiku. Bun Hwee mengangguk. Kini tenaga sakti kawannya yang hangat meresap di tubuh mulai dapat dirasakan, tadi Bun Hwee tak merasa apa-apa karena seluruh tubuhnya dingin. Dan ketika tenaga sakti itu terasa kian hangat dan tenaga saktinya sendiri juga tiba-tiba mulai digerakan maka setengah jam kemudian tubuh Bun Hwee bergetar dan pemuda ini berseru. Cukup. Cien Hong terdorong. Sinkangnya tertolak dan hampir pemuda ini terjengkang. Bun Hwee melompat bangun dan cepat menyambar temannya itu. Dan ketika Cien Hong mandi keringat dan wajahnya sedikit pucat maka Bun Hwee terharu dan mencengkeram temannya itu. Cien Hong, terima kasih. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Ah, sesama teman sendiri kenapa bicara seperti itu, Bun Hwee. Nyawa pun rela ku korbankan, asal demi sahabat Cien Hong jatuh terduduk, tertawa tapi jadi tersenyum kecut. Sekarang gantian pemuda ini yang harus memulihkan diri, cukup banyak sinkangnya keluar dari tubuh ketika menolong Bun Hwee tadi. Dan ketika dengan terharu Bun Hwee ganti menempelkan lengannya di pundak maka Cien Hong menolak. Jangan gila, kau baru saja sembuh. Biarkan aku setengah jam beristirahat, Bun Hwee. Kau jagalah aku dan duduk di sana. Bun Hwee mengusap dua titik air matanya. Cien Hong ini telah mengembalikan nyawanya bagai malaikat penyelamat, bergidik dia teringat kedasyatan pukulan Hwee Leong Sinkang itu. Dan ketika setengah jam kemudian temannya ini bangun berdiri dan Bun Hwee memeluk maka Bun Hwee tergetar membisikkan kata-katanya. Cien Hong, sekali lagi terima kasih. Aku berhutang budi padamu. Eh, omongan apa ini? Kau Sinting, tak ada budi di antara sahabat, Bun Hwee. Kau lupakan itu dan ku tanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Bun Hwee teringat, menarik nafas. Apa yang harus kita lakukan? Hektometer, tentu saja menyelesaikan semuanya ini. Cien Hong, mencari dan merampas kembali adik diriku itu dari tangan Kiyoklan. Dan kau, eh kenapa tidak bersama Hu Taijin? Bukankah? Kusuruh. Tanda petik. SST, jangan marah. Cien Hong memotong. Hu Taijin merasa dirinya kuat. Bun Hwee, tak mau merepotkan aku dan minta berpisah. Dia hendak mencari dan menemukan Dewi Kebuang Hitam itu. Dan Mei Hong. Dia mengejar musuh-musuhnya, tentu harus kita cari pula. Hektometer, cukup berat. Tugas ini rasanya tak pernah selesai juga, Cien Hong. Rasanya kita harus mengakhirinya dengan bekerja ekstra. Baiklah, kita harus mencari adik diriku itu dan juga yang lain-lain. Tapi, baru omongan ini selesai tiba-tiba terdengar jerit atau pekik seorang gadis. Cien Hong dan Bun Hwee hampir berbareng menoleh, tiba-tiba berkelebat dan keduanya sudah meluncur bagai terbang, cepat sekali dan tahu-tahu sudah berada di asal suara, di tempat berbatu karang. Dan ketika keduanya tiba di situ dan melihat apa yang terjadi mendadak keduanya tertegun tapi Cien Hong tiba-tiba merah mukanya. Giam Tai Jin, lepaskan siulan. Kiranya Giam Lun atau Menteri Giam ada di situ. Menteri ini menyeret dan membawa siulan, akhirnya menendang dan menotok roboh gadis itu, yang berteriak dan menjerit-jerit memaki pamannya. Dan ketika Cien Hong tiba di situ dan terbelalak memandang kejadian ini, maka pemuda itu sudah berkelebat dan langsung menghantam Menteri ini. Des! Giam Tai Jin terlempar bergulingan. Dalam usahanya melarikan diri dari Su Heng dan musuh-musuhnya yang lain Menteri ini kebetulan saja bertemu dengan siulan, puteri suhengnya yang lain, Menteri Yosukie. Dan ketika dia terkejut tapi girang dan terbelalak tiba-tiba siulan menyerangnya dan marah-marah, mengatakan dia dan puteranya membuat malu negeri Magada dan gadis itu memintanya agar dia pulang ke Magada, hal yang tentu saja membuat Menteri ini marah tapi juga geli. Maklumlah, siulan ini tak mungkin menang dan dapat memaksanya. Dan ketika benar saja akhirnya dia dapat menundukkan dan merobohkan gadis itu maka dia lalu menyeret dan membawa gadis ini, sepanjang jalan siulan berteriak-teriak dan akhirnya memancing datangnya Chien Hong, ketika dia menotok dan merobohkan gadis itu. Dan ketika Menteri ini mendapat serangan dan kaget bergulingan melempar tubuh maka Giam Tai Jin sudah meloncat bangun dan melihat datangnya pemuda itu. Keparat, kau di sini lagi, bocah? Kau mau apa? Lepaskan gadis itu Chien Hong membentak. Dan tunjukkan padaku di mana Dewi kebuang hitam, Giam Tai Jin. Atau kau ku tangkap dan ku bunuh. Haha, kau bermulut besar dan menteri ini yang terbahak tapi marah bukan main. Lalu tiba-tiba menerjang dan menyerang pemuda itu, siulan masih di tangannya dan Chien Hong mengelak, khawatir menangkis dan mengenai gadis itu, hal yang akhirnya diketahui menteri ini. Dan ketika Chien Hong terpaksa berloncatan sementara pukulan-pukulan Toat Beng Mokun menyambar semakin ganas maka menteri ini tiba-tiba memergunakan tubuh siulan sebagai tameng, kalau Chien Hong berani memukulnya. Haha, ayo balas, Chien Hong. Ayo balas dan robohkan aku. Chien Hong terkejut. Kalau menteri Giam sudah berbuat senekat itu dengan berani mengorbankan keponakannya sendiri maka menteri ini sungguh keji. Chien Hong marah dan tentu saja melotot. Dan ketika Toat Beng Mokun menyambar-nyambar sementara dengan licik dan culas menteri ini melakukan totokan-totokan jarak jauh pula maka it yang C dikeluarkan dan Chien Hong terdesak. Haha, ayo, Chien Hong. Ayo balas. Chien Hong menggeram. Tiba-tiba dia berbisik mengerahkan coan injip gitnya pada Bun HWI agar pemuda itu membantunya. Bun HWI berlindung di balik batu karang hingga lawan tak mengetahui. Maklumlah, Bun HWI juga berjaga dari segala kelicikan menteri ini yang sudah cukup dikenalnya baik. Dan ketika Chien Hong minta agar dia membantu karena pemuda itu hendak menggiring lawannya ke tempat persembunyian Bun HWI maka tepat sekali sebuah tendangan melempar Chien Hong ke dekat temannya ini. Des. Giam Tai Jin terbahak-bahak. Menteri itu tak tahu pancingan lawan, Chien Hong pura-pura mengeluh dan bergulingan mendekat perut, Seng Menteri mengejar dan tepat sekali membelakangi batu karang, di mana Bun HWI berada. Maka begitu sebuah pukulan kembali menyambar dan Chien Hong menerima tiba-tiba dari belakang Bun HWI sudah menyambar dan mengejutkan menteri itu, yang jadi menghadapi lawan dari dua arah. Giam Tai Jin, lepaskan siulan. Menteri ini tersentak. Suara Bun HWI bagai suara hantu baginya, tak mungkin mengelak atau menangkis karena pukulannya sudah diterima Chien Hong, yang ada di depan. Maka begitu tamparan Bun HWI mendarat di tengkunya dan siulan terampas maka menteri itu terlempar dan menjerit memaki-maki, bergulingan. Aduh, keparat Jahanam kalian berdua. Bun HWI tak menggubris. Siulan kini sudah dirampasnya, cepat mengejar lawan dan Giam Tai Jin gentar. Bun HWI ternyata hidup lagi dan tentu saja membuat menteri itu pucat, untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa Bun HWI hampir mirip Hong Beng Lama, rupanya tak dapat mati. Dan ketika pemuda itu mengejar dan sebuah tamparan mengenai lagi pundak kirinya maka menteri ini mengeluh dan terlempar bergulingan lagi. Aduh, keparat kau, Bun HWI. Keparat. Bun HWI menjenek. Akhirnya dia membuat menteri ini menjadi bulan-bulanan pukulannya, jatuh bangun dan lawan berteriak-teriak. Tapi ketika Bun HWI hendak menangkap dan menotok menteri itu tiba-tiba lawannya melempar granat tangan. Hei Bun HWI terkejut, melonca tinggi berjungkir balik namun lawan melempar lagi beberapa granat tangannya, meledak dan tiba-tiba Bun HWI melempar siulan pada Cien Hong, agar tidak terkena bahan peledak itu, atau pecahannya. Dan ketika Cien Hong menangkap sementara Bun HWI berjungkir balik melayang turun maka lawan melarikan diri dan menghilang di balik asap tebal. Bun HWI, semoga iblis mengutukmu. Bun HWI marah. Lawan tiba-tiba melarikan diri dengan berseru pada Cien Hong agar pemuda itu mengejar, mereka bergerak di kiri kanan. Tapi ketika Bun HWI mendengar keluhan dan siulan mendekap serta roboh di pelukan Cien Hong tiba-tiba Bun HWI malah bengong, mendengar kata-kata atau teguran siulan. Cien Hong, kenapa kau tak pernah menengokku? Kenapa, kau membiarkan aku merana di Magada? Maaf, aku sibuk, siulan. Aku membantu Bun HWI. Tanda petik. Tapi seharusnya kau menengok aku. Kau lupa pada janjimu. Maaf, aku bersalah, siulan. Dan sekarang biarlah aku membayar kesalahanku. Kap Cien Hong tiba-tiba mencium bibir si gadis, mengejutkan siulan. Tapi gadis itu tidak mengelak, mengeluh dan membiarkan saja pemuda itu menciumi bibirnya, tidak lebih dari beberapa detik. Tapi ketika seruan Bun HWI mengejutkan gadis ini bahwa di situ masih ada orang ketiga tiba-tiba siulan meronta dan mendorong pemuda itu, yang kiranya sudah menjalin kasih secara diam-diam. Tien Hong, ada Bun HWI. Lepaskan. Kenapa, kenapa marah? Justeru aku malu, Cien Hong. Aku kikuk. Kau diam-diam menghanyutkan. Setan, kenapa kau tidak pernah menceritakan ini kepadaku? Haha, aku malu, Bun HWI. Tapi, tadi aku terpaksa membayar kesalahanku. Siulan mendendaku dengan harus menciumnya kalau lama aku tak menjumpainya. Maaf, aku belak-belakan saja. Tanda petik. Cih suara itu disusul cubitan ke lengan Cien Hong. Kau membuat aku malu, Cien Hong. Kalau begitu aku pergi dan tak mau lagi bertemu denganmu. Eh Cien Hong terkejut, melihat Siulan meloncat pergi, terbang ke utara. Tunggu, Siulan. Bun HWI bukan orang lain bagiku. Dia pun pernah mencium Mei Hong di depan mataku lalu, takut kekasihnya marah-marah dan benar-benar tak mau menjumpainya. Tiba-tiba Cien Hong berkata pada Bun HWI bahwa mereka harus berpisah. Maaf, Bun HWI. Aku harus mengejar kekasihku itu. Kita berpisah tapi aku tetap akan membantumu mencari adik tirimu dan Dewi kebuang hitam itu. Dan begitu Cien Hong menggerakkan kakinya berkelebat ke utara tiba-tiba pemuda ini telah lenyap mengejar kekasihnya, membuat Bun HWI termangu-mangu tapi akhirnya dia tersenyum lebar. Hebat sahabatnya itu, tenang tapi ternyata menghanyutkan. Dan ketika Cien Hong mengejar kekasihnya dan lenyap di sana Bun HWI pun berkelebat dan mencari Kyoklan. Tanda Bintang Cukup, aku sudah sehat Kyoklan melompat terhuyung ketika pemuda atau tuan penolongnya itu menempelkan lengan di punggung. Semalam pemuda itu menolong gadis ini dan memberikan pula empat pil hijau muda untuk mempercepat penyembuhan. Kyoklan luka dalam tapi kini sudah sembuh, kecuali tinggal. Memulihkan tenaganya saja. Dan ketika pagi itu gadis ini sadar dan membuka matanya maka dilihatnya tuan penolongnya atau pemuda tampan itu. Kau Kyoklan terkejut. Cien Hong, keparat gadis ini tiba-tiba merah. Mukanya, kaget dan marah. Apa maksudmu menolongku, Cien Hong? Apa maksudmu memberi hutang budi ini? Kau kira aku akan melupakan semua dosa-dosamu? Bedebah, kau bunuhlah aku, Cien Hong. Atau aku yang akan membunuhmu, Syut dan Kyoklan yang menerjang serta melepas satu tamparan tiba-tiba menangis dan mementak pemuda itu, mengira Cien Hong dan tentu saja dia marah. Cien Hong adalah musuhnya, sahabat Bun HWI. Tapi ketika pukulan menyambar dan pemuda itu tampak kaget tiba-tiba pemuda ini melempar tubuh bergulingan dan berteriak keras. Hei, tunggu dulu desk pukulan itu menghantam tanah, pecah berlubang dan Kyoklan sudah menerjang lagi. Gadis ini tak menghiraukan seruan lawan dan sudah menyerang bertubi-tubi, merasa dipermainkan, memaki-maki dan tentu saja pemuda tampan itu terkejut dan bergulingan ke sana kemari. Dan ketika pukulan demi pukul menyambar tak mungkin dielak tiba-tiba pemuda ini menangis dan terpaksa membentak. Kelabang hitam, aku bukan Cien Hong. Aku Hang Cien dan ketika Kyoklan terpental sementara pemuda itu juga terdorong maka Kyoklan terkejut dan berjungkir balik membelalakan matanya. Apa seruan itu jelas kaget. Kau bukan Cien Hong benar, aku bukan Cien Heng, nona. Namaku Hang Cien. Tanda petik. Tapi kau mirip Cien Hong. Dia adikku, kami saudara kembar. Ah dan Kyoklan yang tertegun dan menjublak bengong tiba-tiba terisak dan sudah didekati pemuda ini, yang kiranya Hang Cien adanya. Nona, antara kau, dan aku baru kali ini bertemu. Kalaupun adikku memiliki dosa padamu maka itu bukanlah aku. Kau baru saja sembuh, tak boleh marah-marah. Tapi kaukah saudara Cien Hong? Itu masalah lain. Sebaiknya nama adikku tak perlu disebut-sebut, nona. Aku simpatik dan ingin membantumu. Kau telah menerima banyak tekanan batin, kau menderita. Aku telah mendengar banyak tentang dirimu, dan ketika lengan yang tegap ini memegang lengannya tiba-tiba Kyoklan menangis dan terseduh-seduh, melepaskan diri dan akhirnya gadis ini jatuh terduduk, menutupi mukanya. Tapi ketika teringat bahwa Giam Hing hampir memperkosanya tiba-tiba gadis ini meloncat bangun dan berteriak. Mana Giam Hing? Hektometer, tenanglah. Hang Cien lagi-lagi membujuk, berkata lembut. Giam Hing tak ada di sini, ke labang hitam. Pemuda itu telah pergi. Dan Bun Haui, ah, Yonaga telah membunuhnya, Hang Cien. Aku akan menuntut balas dan mencari menteri itu. Orang-orang Magada akan kubunuh Kyoklan tiba-tiba berkelebat, terbang keluar hutan dan Hang Cien terkejut. Gadis itu dilanda dendam dan peristiwa demi peristiwa yang dialaminya agaknya cukup. Mengguncang batin, pemuda ini berkelebat dan mengejar pula. Dan ketika dia harus mengerahkan segenap kepandaiannya untuk mengejar gadis ini tiba-tiba Hang Cien berseru dan menangkap lengan gadis itu. Dewi kebuang hitam, tunggu lalu ketika gadis itu berhenti dan tampak marah memandangnya pemuda ini buru-buru menyambung. Kau harus menenangkan hatimu dulu, jangan tergesa-gesa. Bukan semua orang Magada yang harus kau bunuhi. Ingat, kau masih dikejar-kejar banyak orang, Nona. Hu Tai Jien dan pasukannya masih mencari-carimu. Sebaiknya kau bersembunyi dan menenangkan diri di tempat yang aman. Kyoklan tertegun. Kau mau mengikuti nasihatku Hang Cien berkata lagi. Kalau mau sebaiknya ke Tibet, Nona. Di sana aman dan tak akan ada orang yang mengganggumu. Tibet? Ya, guruku ada di sana. Kau dapat berlindung dan menenangkan diri, tidak Kyoklan tiba-tiba menggeleng keras. Aku mau membuat perhitungan. Dulu, Hang Cien. Mencari Giam Hing dan Menteri Yonaga. Aku mau membunuh dua orang itu. Tapi Yonaga adalah Hayah Yokeng. Kyoklan tersentak. Maaf, aku sudah mengetahui semua yang terjadi. Kelabang hitam termasuk cinta pemuda itu kepadamu. Urusan Bun HWI dan Menteri Yonaga sudah selesai. Kau sebaiknya, tak ikut campur. Bedebah Kyoklan tiba-tiba membentak. Aku tak peduli, Hang Cien. Betapapun aku harus mencari Menteri itu, juga Giam Hing, dan Mei Hang dan Kyoklan yang melengking tinggi penuh kemarahan tiba-tiba bergerak dan terbang meninggalkan pemuda itu, dikejar. Tapi gadis ini tiba-tiba membalik, menyerang Hang Cien. Dan ketika Hang Cien mengelak dan Kyoklan berkata agar pemuda itu tidak mengikutinya lagi maka Hang Cien berjungkir balik dan melayang turun dengan muka berbah. Hang Cien, kau jangan turut campur urusanku. Kalau kau nekat dan menghalangi niatku maka kuanggap kau adalah musuh dan aku akan membunuhmu. Terpaksa, karena gadis ini benar-benar marah dan tak mau diikuti. Akhirnya pemuda ini berdiri melenggong dan melihat Kyoklan terbang mengerahkan ginkang, meluncur cepat dan akhirnya lenyap di depan. Dan sementara pemuda itu menarik napas berulang-ulang maka Dewi Kebuang Hitam atau Kyoklan ini sudah menengus-nengus mencari Giam Hing atau Menteri Yo, Ayah Yo Kang, tentu saja juga Mei Hang dan cepat serta luar biasa gadis ini meninggalkan hutan. Berputar dan mencari-cari sekitar, akhirnya Kyoklan melihat bayangan Hang Lok, pembantunya. Tapi ketika di samping Menteri itu terdapat juga Han Lim maka Kyoklan berkelebat dan langsung berjungkir balik menghadang dua orang ini, yang dilihatnya juga membawa Giam Hing. Tan Lope, pembantan, serahkan Giam Hing. Hang Lok terkejut, Kyoklan tahu-tahu telah menghadang di depan, segar dan sehat, matanya bersinar-sinar dan berapi-api memandang Giam Hing yang roboh tertotok. Dan ketika Menteri itu tertegun dan tentu saja kaget tapi juga girang maka Giam Hing dipindahkan kepada Han Li sementara dia sendiri meloncat ke depan. Pangcu, kau sudah sembuh. Ayah, syukur. Aku khawatir mengingat dirimu. Hati-hatilah, Hutai Jain di belakang. Hektometer, Minggir Kyoklan mendorong pembantunya ini. Aku menghendaki Giam Hing, Lope. Hekt, serahkan dia padaku untuk kubunuh tapi karena Giam Hing di bawah Han Li maka gadis ini tentu saja berhadapan dengan lawannya. Hang Li, serahkan binatang itu. Dia hendak memperkosa aku. Han Li terkejut. Sebenarnya dia juga membenci Giam Hing, muakakan sepak terjangnya yang tidak tahu malu. Tapi karena Giam Hing adalah saudaranya dan pemuda itu menjadi tawanannya maka Han Li mundur dengan sikap waspada, tahu siapa Dewi Kebuang Hitam ini. Kyoklan, Giam Hing sekarang adalah tawananku. Dia hendak kuserahkan atau tidak adalah urusanku. Aku hendak membawanya pulang, menerima hukuman di Magada. Keparat, kau rewel? Kalau begitu terimalah, awas pukulanku dan Kyoklan yang tidak banyak cakap menyerang lawan tiba-tiba sudah menerjang dan menggerakkan kedua tangannya. Satu menghantam putrihan dua ini sedang yang lain merebut atau siap merampas Giam Hing, tentu saja dikelit dan dielak Han Li. Dan ketika gadis itu meloncat jauh dan Kyoklan melengking tinggi tiba-tiba Dewi Kebuang Hitam ini telah mengejar lawannya dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi, cepat dan ganas dan apa boleh buat Han Li terpaksa menangkis. Tapi ketika gadis itu terpental dan Han Li berteriak kaget maka gadis itu melempar Giam Hing pada Menteri Hang Lok, pamannya. Susiok, tangkap. Menteri Hang Lok menerima. Orang tua itu sudah menangkap dan membawa Giam Hing, tiba-tiba dibentak dan disambar Kyoklan, tentu saja bingung. Tapi ketika Han Li berkelebat dan menangkis gadis ini maka Kyoklan terpental dan Han Li menghadang di depan pamannya, mencegah Kyoklan merampas Giam Hing dan tentu saja Kyoklan marah. Akibatnya gadis itu menerjang dan menyerang Han Li. Dan ketika keduanya berkelebatan cepat dan Han Li menangkis atau balas menyerang maka pertandingan dua gadis ini tak dapat dicegah lagi dan Hang Lok berdiri menonton, bingung. Plakduk. Dua-duanya tergetar. Han Li terpaksa mengerahkan Hwee Leong Sin Kangnya dan Kyoklan pun melancarkan pukulan naga api. Tapi ketika mereka sama tergetar dan terdorong mundur tiba-tiba Dewi Kebuang Hitam ini memekik dan mengeluarkan jurus-jurus Sing Siennya, satu per satu dikeluarkan dan sibuklah Han Li oleh gerakan Sing Sien yang luar biasa, kedua tangan yang sambar menyambar tak pernah henti, demikian cepat hingga dia terpukul. Dan ketika sebentar kemudian Han Li terdesak karena tak mengenal jurus-jurus sakti ini maka gadis itu mengeluh karena untuk mengisi jurus-jurus Sing Sien ini Kyoklan mempergunakan Hwee Leong Sin Kang, ilmu warisan leluhurnya. Keparat, kau licik, Kyoklan. Kau curang. Kau tak tahu malu mempergunakan Hwee Leong Sin Kang, des-des gadis ini terlempar, mencelat terguling-guling tapi untung Han Li juga mengerahkan Hwee Leong Sin Kang, melindungi diri dan tidak apa-apa kecuali terlempar dan terbanting saja. Dan ketika dia meloncat bangun namun lawan sudah menerjang lagi maka jurus-jurus Sing Sien benar-benar membingungkan gadis ini. Susiok, lari. Bawa Giam Hing bersembunyi akhirnya Han Li tak tahan, lama-lama kesakitan juga karena dia selalu diserang tak dapat membalas. Kyoklan memiliki kelebihan dengan ilmu sakti itu, selebihnya mereka adalah sama. Tapi ketika Menteri Hang Lok diam saja dan tampak tertegun pucat maka Han Li berteriak lagi agar pamannya pergi dari situ. Jangan mendorong saja, sembunyikan Giam Hing. Hektometer Kyoklan mendengus. Kau adalah pembantuku, Tan Lopek. Aku adalah Dewi Kebuang Hitam. Kau tak boleh pergi, ku perintahkan tetap di situ. Tidak, jangan, Susiok. Kelabang Hitam sudah wancur. Gadis ini bukan apa-apa lagi, kau pergilah. Namun Kyoklan yang berseru dan membentak lagi ternyata membuat Han Li tak dapat berteriak-teriak, sibuk menangkis sana-sini dan terbanting bergulingan lagi. Hebat Putri Handloa ini, dia selalu dapat melompat bangun setiap terpelanting, seolah tak apa-apa, padahal tentu saja kesakitan. Dan ketika Kyoklan menjadi gusar, karena Sinkang lawannya hebat juga maka membentak dan tiba-tiba memainkan sepasang rambutnya, yang dikeluang di kiri kanan kepala. Han Li, sekarang aku akan membunuhmu dan Han Li yang terpekik. Ketika diserang rambut tiba-tiba terpelanting ketika rambut menjeletar di pipinya, kuat dan dasyat dan hampir gadis itu pingsan. Kyoklan mengerahkan Hwee Lyong Sinkangnya pula pada serangan rambut ini, bukan main. Dan ketika Menteri Hang Lok pucat karena dia tak tahu harus berbuat apakah di saat seperti itu tiba-tiba rambut kembali meledak di tubuh Han Li. Tar-tar. Han Li terbanting. Pundak dan kepala gadis ini terkena serangan, hampir saja Han Li tak kuat. Tapi ketika dia terhuyung dan berteriak agar pamannya pergi tiba-tiba pukulan Sink Sien menyambar dan Han Li kembali roboh, terlempar dan mengeluh dan Kyoklan sudah mengejar lawannya ini, membentak untuk membunuh. Hal yang membuat Hang Lok tak kuat lagi dan tiba-tiba ia meloncat ke depan, menerima pukulan Kyoklan. Dan ketika Menteri itu terlempar dan ganti mengeluh maka Giam Hing dilemparnya pada Han Li dan disuruhnya gadis itu melarikan diri. Han Li, biar aku menebus dosa. Kau bawalah pergi Giam Hing, aku akan menghadapi gadis ini dan Menteri Hang Lok yang bergulingan melompat bangun. Dan sudah mengeluarkan botol araknya lalu menghadang Kyoklan dan menyuruh keponakannya lari, hal yang membuat Kyoklan terbelalak karena pembantunya ini. Murtad. Dan ketika botol arak itu menyambar-nyambat namun tentu saja dengan mudah Kyoklan menghalau semua itu maka gadis ini menggeram. Tan Lope, kau berani melawan aku? Kau mintaku bunuh. Maaf, aku menyadari dosaku, Pangcu. Betapapun aku tak dapat membiarkan putri Suhengku menjadi bulan-bulanan pukulanmu. Kau bunuhlah aku, aku siap mati di tanganmu. Keparat dan Kyoklan yang tentu saja marah dan melengking tinggi tiba-tiba menggerakkan rambutnya dan botol arak pun pecah, hancur disambar rambutnya itu dan Menteri Hang Lok bergulingan. Menteri ini mengeluh dan menyadari keadaan, memang dia siap mati membela keponakannya. Tapi ketika Han Li dilihatnya masih bengong di situ dan ganti menonton pertandingannya maka Menteri ini berteriak. Han Li, pergilah. Bawa Giam Hing. Tidak. Han Li tiba-tiba menerjang. Aku tak dapat membiarkan kau dibunuh Dewi Kelabang, hitam ini, Susiok. Biarlah kita berdua menghadapinya ataukah saja yang lari membawa Giam Hing, plakdes Han Li menangkis pukulan Kyoklan, terpental tapi sudah menyerang lawannya itu lagi. Seng Paman terbelalak dan mengeluh. Dan ketika Han Li menerjang lagi dan dia pun sudah mengambil botol aratnya yang baru maka Kyoklan dikeroyok namun Seng Menteri bertempur setengah hati, tiba-tiba terdengar bentakan dan Hang Siu muncul. Dan ketika putranya itu membantu dan bertiga mengeroyok Kyoklan maka Giam Hing yang diletakkan di tanah oleh Han Li tiba-tiba disambar sesosok bayangan yang tertawa bergelak. Haha, bagus, Su Heng. Bunuh. Dewi Kelabang, hitam itu. Menteri Hang Lok terkejut. Ternyata sutenya muncul, Menteri Giam Lun, Ayah Giam Hing. Dan ketika sutenya itu tertawa bergelak dan lari membawa putranya maka Kyoklan melengking-lengking dan tiba-tiba menyambarkan tujuh jarum mas ke punggung menteri itu. Giam Tai Jin, lepaskan Giam Hing. Namun Giam Tai Jin mengebut runtuh. Dia agak terhuyung tapi selamat, tertawa-tawa membawa putranya dan Giam Hing dibebaskan. Sekarang anaknya itu dapat bergerak dan Giam Hing diturunkan, disuruh lari sendiri. Dan ketika Giam Hing tertawa dan gembira ditolong ayahnya maka pemuda ini berlari cepat di samping ayahnya. Haha, terima kasih, ayah. Kau datang tepat pada waktunya. Kyoklan marah bukan main. Akhirnya dia membentak dan menghantam Hang Lok, melepas pukulan Hwee Liong Sin Kang. Dan ketika pukulan itu menyambar dan tak dapat ditangkis Seng Menteri maka Hang Lok terlempar dan jatuh mengaduh, muntah darah dan menteri itu terluka. Lalu sementara Hang Siu terkejut melihat ayahnya terguling-guling tiba-tiba Kyoklan meledakan rambutnya ke arah Hon Li, ditangkis tapi gadis itu juga terlempar. Hang Siu sendiri kena tendangan dan sudah mencelat menyusul ayahnya. Dan ketika tiga orang itu terguling-guling dan mengeluh oleh pukulannya yang ganas maka Kyoklan berkelebat mengejar Giam Tai Jin, ayah dan anak. Orang Siu Giam berhenti. Giam Lun terkejut. Dia sudah cukup jauh tapi bayangan Kyoklan tampak mengejar, berkelebat di belakangnya. Dan ketika menteri itu terkejut dan pucat maka putranya disambar agar berlari lebih cepat, mengeluarkan granat tangan. Cepat, Hing Ji. Siluman Bektina itu mengejar, dar-dar dua granat tangan dilempar ke belakang, meledak tapi Kyoklan berjungkir balik. Gadis ini dapat menghindar dan terus mengejar, kemarahannya kepada Giam Hing mengalahkan segala galanya. Itulah sebabnya dia rela meninggalkan Hang Lok dan Hon Li, yang sudah tidak membawa Giam Hing lagi. Dan ketika Giam Hing pucat karena tahu bahwa yang dikehendaki adalah dirinya maka pemuda ini menggigil dan mempercepat larinya. Setan, gadis itu menghendaki diriku, ayah. Aku takut. Jangan cemas, aku melindungimu, Hing Ji. Betapapun kita masih dapat meloloskan diri. Tapi kita harus bersembunyi. Ya, ada dua tempat, Magada atau Rawamaut, Rawamaut. Ya, Magada atau Rawamaut, Hing Ji. Di Magada kita dapat minta bantuan sepet muhan dewa tapi akhirnya kita harus berhadapan dengan raja dan saudara-saudara kita atau kita kerawamaut dan bersembunyi di sana, dengan resiko tenggelam di lumpur penyedot, kalau tidak hati-hati. Ah dan Giam Hing yang bingung memilih ini tiba-tiba mendengar bentakan Kyoklan di belakangnya, bentakan yang penuh kebencian. Giam Hing, berhenti kau. Tunggu ku saya tubuhmu dulu. Giam Hing ngeri. Tiba-tiba dia menangis dan mencengkeram ratangan ayahnya itu, gentar oleh ancaman Kyoklan. Tapi, ketika ayahnya kembali melempar granat dan Kyoklan berjungkir balik maka ayahnya bertanya kemana mereka bersenuhi. Hayo, cepat. Kita harus menentukan pilihan. Kemagada. Giam Hing ragu. Kita ke sana saja, yah. Minta perlindungan. Supek dan mohon ampun. Tanda petik. Tak mungkin mohon ampun. Dosa-dosa kita sudah mencemarkan negeri itu, Hing Ji. Raja dan supekmu tak mungkin mengampuni. Tapi kalau kau menghendaki ke sana ayo percepat larimu dan jangan seperti siput. Aku capai, Giam Hing tiba-tiba mengeluh, sebenarnya terguncang oleh kemarahan Kyoklan. Kau gendong aku, yah. Aku tak mungkin kuat kalau harus terus menerus berlari, cepat ke sana. Tanda petik. Apa seng ayah terbelalak, mendelik. Gendong? Kau minta seperti anak kecil? Keparat, kita sama-sama dikejar, Giam Hing. Tak ada permintaan macam itu di benaku. Kau tinggal ke Magada atau Rawamaut. Kemagada memang jauh. Rawamaut lebih dekat. Kalau kau minta gendong lebih baik ku lempar dirimu ke siluman betina itu. Kalau begitu kita ke Rawamaut Giam Hing tiba-tiba menggigit bibir, gemetar. Kita putar haluan, yah. Dan berikan beberapa granat tanganmu kepadaku. Seng Menteri menyengkol. Dia memberikan beberapa granat tangan pada putranya, tahu bahwa putranya perlu berjaga-jaga. Tapi ketika granat tinggal menipis dan menteri ini terkejut maka membentak Giam Hing ketika pemuda itu melempar-lempar granat senak perutnya dalam usahanya menyelamatkan diri. Hei, jangan boros. Kendalikan dirimu. Giam Hing pucat. Memang dia ketakutan sangat. Melihat Kyok Lan masih terus mengejar di belakang dan menghambur-hamburkan granat dalam usahanya melarikan diri. Tapi ketika ayahnya membentak dan Giam Hing menahan diri tiba-tiba berkelebat sosok bayangan dan menteri Hu serta Mei Hong ada di depan, bersama Haulan, putri Hu Taijeng itu. Giam Taijin, berhenti. Bayar dulu dosamu, kepada ku. Sang menteri terkesiap. Hu Kang ada di situ dan Mei Hong juga berkelebat menghadangnya dengan metu berapi-api, terkejutlah dia dan seketika kacau lah konsentrasinya. Dan ketika bentakan itu membuat dia marah dan kaget tiba-tiba empat granat tangan dilempar ke arah lawan-lawannya itu. Hei, jangan boros, yah. Kendalikan dirimu, dar-dar Giam Hing ganti menegur, melihat ayahnya gugup dan main lempar granat tangan. Seng ayah memaki dan menarik dirinya ke kiri melarikan diri dan terlindung asap tebal. Di belakang dikejar Kyok Lan sedang di depan tiba-tiba dihadang Mei Hong. Gugup menteri itu. Maka ketika puteranya menegur dan ganti menirukan suaranya tiba-tiba menteri ini gemas dan menggaplok muka anaknya. Diam, jangan cerewet, Hing ji. Ikuti aku saja plak dan diam Hing jiang. Menjerit ditampar ayahnya tiba-tiba memberontak dan mau membalas ayahnya itu, menampar dan seng ayah berkelit, tentu saja terkejut. Dan ketika mereka berdua mau bertengkar sendiri tapi bentakan Kyok Lan ganti terdengar di belakang tiba-tiba Giam Hing menggeluh dan sudah menyambar lengan ayahnya. Oh, jangan menyakiti diriku. Atau aku akan melawanmu. Giam Taijin melotot. Kalau saja keadaan mereka tidak seperti itu tentu dihajarnya anaknya ini. Kurang ajar benar, Giam Hing mau melawan. Tapi karena keadaan benar-benar berbahaya dan muka belakang dihadang musuh maka menteri itu memaki dan Giam Hing disentaknya kasar, disendal dan mereka kembali melarikan diri dengan Giam Hing mengeluh tak keruan. Pemuda itu menggigil dan menyatakan tak kuat, kakinya gemetaran sementara seng ayah menarik dan membentak. Dan ketika mereka masih dilindungi granat-granat tangan tapi senjata peledak itu tinggal beberapa buah lagi akhirnya mereka tiba di rawa maut dan langsung menerobos hutan. Cepat, jangan cerwet. Atau kau ku tinggal dan tidak bersamaku lagi. Giam Hing pucat. Kalau ayahnya meninggalkannya tentu dia celaka, Kiyok Lan membentak di belakang sementara Mei Hing dan bayangan menteri Huk yang tampak di sebelah kiri. Mereka memasuki hutan dan langsung menuju ke rawa maut, maksudnya mau menyeberang dan bersembunyi di sana. Di seberang rawa ada jalan setapak yang amat menguntungkan, mereka dapat menyerang atau membunuh siapapun kalau sudah tiba di sana. Tapi ketika mereka melarikan diri dan granat tinggal tiga buah mendadak di tepi rawa sudah menunggu seseorang. Bun Hwee. Semangat Giam Hing seakan terbang. Ayahnya juga tersentak dan kagetlah mereka berdua melihat berdirinya pemuda itu, Bun Hwee yang tenang menanti dan rupanya tahu bahwa mereka akan bersembunyi di rawa maut. Dan ketika Giam Hing mengeluh sementara ayahnya melotot gusar tiba-tiba ayahnya membentak dan menyerang pemuda itu. Bun Hwee, keparat Jahanamkau. Bun Hwee, pemuda ini, berkelit tenang. Dia memang menunggu dan sudah ada di tepi rawa, mengelak dan angin pukulan Giam Taijian lewat di sampingnya. Dan ketika Sang Menteri membentak dan menyerang lagi maka Giam Hing diminta ayahnya melempar granat, dalam bahasa Urdu. Bunuh pemuda ini, lempar dengan granatmu. Giam Hing bergerak. Mereka lupa bahwa Bun Hwee yang sudah beberapa bulan di Magada dapat juga berbahasa Urdu, apalagi ketika pemuda itu menjadi koki di beberapa gedung para menteri. Tentu saja mengerti itu dan kata-kata Giam Taijian sudah ditangkapnya baik, melihat Giam Hing merogoh sakunya dan melepas sebuah granat. Giam Hing tak menyadari kelicikan ayahnya, dalam keadaan seperti itu dia diminta Seng ayah mengeluarkan granat, yang berarti menghemat granat ayahnya sendiri tapi bukan granat yang dimilikinya. Saat itu di kantung Giam Hing hanya tinggal dua buah granat, ayahnya sendiri memiliki tiga buah. Maka begitu dikeluarkan sebuah dan Giam Hing tinggal memiliki sebuah lagi maka granat ini menyambar namun celaka sekali tiba-tiba ditangkap Bun Hwee. Giam Hing, percuma bar bahasa Urdu. Aku pun mengerti bahasa Urdu dan Bun Hwee yang menjengek menangkap granat itu tiba-tiba melempar balik ke arah Giam Taijian. Dan kau, pemuda itu berseru cepat. Terimalah granat ini, orang Si Giam. Barangkali kau pantas mampus dengan segala kelicikanmu sendiri dar. Lawan terkejut berjangkir balik, kaget karena Bun Hwee mengeluarkan kata-katanya itu juga dalam bahasa Urdu. Berarti, kecurangannya ditelanjangi mentah-mentah. Dan ketika menteri itu melempar tubuh bergulingan sementara granat meledak di sisinya maka bayangan Kyoklan berkelebat dan mementak Giam Hing, selalu pemuda ini yang ingin dibunuhnya lebih dulu. Giam Hing, sekarang kau mampus, Plak Des dan Giam Hing yang mencelat terlempar oleh tendangan ganda tiba-tiba mengeluh dan terguling-guling seperti ayahnya, menjerit dan nyaris terbanting ke rawa maut kalau tidak cepat berjungkir balik. Pemuda ini pucat dan berteriak memanggil ayahnya. Tapi ketika Kyoklan hendak menyerang lagi dan melihat Bun Hwee tiba-tiba gadis ini tertegur dan bengong. Bun Hwee, kau masih hidup. Suara itu menggetarkan perasaan. Kyoklan atau Dewi Kebuang Hitam ini tiba-tiba terisak dan girang menubruk Bun Hwee, melupakan Giam Hing dan mengeluh menghambur ke pemuda itu. Tapi ketika terdengar lengkingan panjang dan Mei Hang muncul di situ tiba-tiba gadis ini menghantam Kyoklan dan berseru memanggil Bun Hwee, yang dikira rohnya. Kyoklan, minggir des-des. Mei Hang ganti menubruk Bun Hwee. Gadis ini terseduh-seduh setelah menghantam Kyoklan, menjerit dan mendekap tubuh Bun Hwee. Tapi ketika tubuh itu dapat dipegang dan dirabah, juga diremas, tiba-tiba gadis ini tertegun. Bun Hwee, kau masih hidup. Ini-ini bukan rohmu. Bun Hwee pusing. Melihat cinta dua orang gadis itu yang demikian hebatnya tiba-tiba dia bingung, tadi mau menolak pelukan Kyoklan tapi tak tega. Kini tiba-tiba muncul kekasihnya yang sudah membuat Kyoklan terlempar. Dan ketika dia belum menjawab sementara Mei Hang meremas dan mencengkeram tubuhnya tiba-tiba Kyoklan datang menghantam dengan satu pukulan dasyat. Mei Hang, keparat Jahanam Kaudes. Mei Hang terguling-guling. Dia dibalas dan Bun Hwee terkejut, sadar. Dan ketika Kyoklan memekik dan menyerang lawannya tiba-tiba Bun Hwee tersentak melihat Giam Taijin melempar sebuah granat ke arah gadis itu. Awas! Namun sebuah bayangan mendahului berkelebat. Bun Hwee yang mau meloncat dan terbang memperingatkan Kyoklan tiba-tiba sudah didahului bayangan Yeo Kang yang menyelamatkan gadis itu. Dalam saat yang amat berbahaya tiba-tiba pemuda ini berkelebat dan menghantam granat. Lupa bahwa benda seberbahaya itu tak boleh disambut dengan kekerasan. Kerah, terbaik adalah seperti Bun Hwee tadi, yang menangkap dan mempergunakan tenaga lemas. Maka begitu granat dihantam dan tentu saja meledak maka Yeo Kang terlempar sementara Kyoklan berguling-guling kena getaran kuat. Dar. Dua bayangan berkelebat. Yeo Kang, yang terlempar dan mengeluh oleh ledakan granat luka parah, pemuda ini tak bergerak lagi dan roboh, entah tewas atau pingsan. Dan ketika Menteri Giam tertegun karena granatnya ditampar Yeo Kang maka Suhengnya, Yonaga, muncul di situ. Giam Sute, bedebah kau. Menteri ini pucat. Suhengnya berkelebat dan menolong Yeo Kang, melotot dan menggeram karena putra satu-satunya terluka parah. Dan ketika bayangan kedua, yang bukan lain Hau Kang adanya menyambar dan menarik Mei Hang maka Menteri itu tiba-tiba membalik dan menyendal Giam Hing. Kita menyeberang. Giam Hing pucat. Pemuda ini sejak tadi sudah diguncang perasaan bermacam-macam, takut dan cemas serta gentar. Dia seakan diuber-uber setan. Tapi ketika ayahnya menyambar perahu dan mereka terlindung oleh asap ledakan tiba-tiba perahu itu melejit dan, lepas dari sambaran tangan ayahnya, yang entah kapan sudah melihat sebuah perahu aneh terapung di situ. Hei-i. Ayah dan anak tertegun. Mereka cepat memandang dan melihat jelas, dan ketika terdengar sebuah tawa dan mereka mengenal itu maka habislah harapan untuk melarikan diri. Cien Hong. Siulan. Kiranya dua muda-mudi itu ada di atas perahu. Mereka tadi mendekat dan bergerak memutar, maksudnya mau menghadang jalan lari ayah dan anak ini, yang bersiap untuk mempergunakan rawa sebagai jalan satu-satunya. Cien Hong yang nakal sengaja menggoda, memperlihatkan perahu sementara diri sendiri tiarap di lantai, jadi tak kelihatan, seolah menyodorkan perahu pada menteri itu. Dan Giam Taijin tentu saja girang, mengira ada perahu penyelamat tapi tak taunya perahu tiba-tiba menyingkir ketika hendak disambar. Dan ketika menteri itu tertegun dan kaget melihat Cien Hong maka Cien Hong berkata padanya, mengejek. Nah, sekarang tak ada jalan lari lagi. Giam Taijin. Di darat ada Bun Hwee dan Menteri Hukeng sementara di sini ada aku dan kekasihku. Menyerahlah, atau kau mati secara konyol. Giam Taijin pucat. Waktu amatlah singkat. Mei Hang dan lain-lain masih belum jelas terhalang asap tebal. Dan ketika dia terbelalak dan mau mengambil keputusan tiba-tiba Giam Hing mendahului dan menatap ke arah pemuda itu. Cien Hong, ampun. Bantu kami bawa menyeberang. Benar, tiba-tiba Giam Taijin juga berseru, menyambung. Bawa kami keseberang, Cien Hong, dan apapun yang akan kau minta dari kami tentu kami kabulkan. Haha, pengecut tapi pintar Cien Hong tiba-tiba tertawa, mengejek. Aku tak dapat menolong kalian, Taijin. Justeru aku ingin menangkap kalian dan menyerahkannya ke magada pemuda itu berkelebat, keluar dari peraunya tiba-tiba menyambar Giam Hing. Pemuda ini menjerit dan tentu saja menangkis. Tapi ketika ia mengeluh dan terpental bergulingan maka ayahnya membentak dan menyerang Cien Hong. Lepaskan Giam Hing, deseng menteri terpental, tertolok oleh pukulan Cien Hong dan Giam Hing disana meloncat bangun, ngeri melarikan diri dan memutar tubuh. Tapi ketika membalik dan terdengar dengus di belakang tiba Kiyok Lan sudah ada disitu menyambar tengkuknya. Giam Hing, kau berdebah terkutuk. Giam Hing pucat. Kiyok Lan sudah mencengkeramnya dan tengkuk pun disambar, pemuda ini menjerit. Dan ketika meronta dan coba menyerang tiba-tiba tubuhnya sudah dibanting dan pemuda itu berteriak. Beruk. Giam Hing memanggil-manggil ayahnya. Pemuda ini bangun namun Kiyok Lan menyambar tengkuknya Iagi, dibanting dan diinjak. Dan ketika Giam Hing melolong-lolong dan meratap tak keruan maka Kiyok Lan menggerakkan rambutnya dan pecahlah pipi pemuda itu, dihajar lagi dengan sebuah tamparan dan Giam Hing mengaduh. Kiyok Lan akhirnya membanting dan menarik bangun lagi pemuda itu, dihajar dan ditendang. Dan ketika pukulan-pukulan panas akhirnya membuat pemuda ini mengeluh dan jatuh bangun maka sebuah pisau dicabut dan sudah menyayat paha pemuda itu, hampir di selangkangannya. Serat, aduh. Giam Hing jungkir balik. Kiyok Lan lalu menusuk-nusuk tubuh pemuda itu, menggores dan menyayat dan menangis serta menjeritlah Giam Hing, mau melawan tapi selalu ditampar, mau melarikan diri tapi selalu ditendang. Dan ketika bentakan serta kebencian Kiyok Lan ditumpahkan ke pemuda ini maka sebuah tusukan dalam akhirnya tepat sekali mengenai anggota rahasia pemuda itu, disusul pekek angeri dan Kiyok Lan menggerakkan pisaunya lagi, ke dada, disertai tendangan kilat yang membuat pemuda itu terlempar ke rawa maut. Dan ketika pemuda itu tercebur dan berteriak panjang maka orang seakan melihat sebuah mimpi buruk, adegan yang menyeramkan. Biur. Giam Hing megap-megap. Pemuda itu kalang kabut tapi tak dapat berenang, seluruh tubuhnya sakit-sakit dan hampir tingsan. Luka di alat kelaminnya demikian pedih dan tusukan di dada juga demikian menyerikan. Semua orang menonton seakan mimpi. Dan ketika pemuda itu bergerak-gerak namun lumpur penyedot mulai bekerja tiba-tiba pemuda ini tertarik ke bawah dan Giam Taijin berteriak. Hing Ji. Namun terlambat. Giam Hing sudah terhisap dan gerakan tubuhnya membuat lumpur bereaksi cepat, tenggelam dan memekiklah menteri itu melihat kematian putranya. Giam Hing tewas di lumpur penyedot, rawa yang dulunya sehari-hari dilihat, bahkan menjadi sahabat kalau mengantarkan mereka keseberang. Tapi begitu putranya tenggelam dan Giam Hing memang tak mungkin selamat lagi tiba-tiba menteri ini menerjang dan menghantam Kiyoklan. Des. Kiyoklan terpental. Sang menteri sudah mengeram dan mematahkan sebatang dahan, mengamuk dan menyerangnya bertubi-tubi. Dan ketika Kiyoklan berlompatan dan mengelak ke sana sini tiba-tiba menteri ini mencabut sisa granatnya yang tinggal sebuah. Awas. Ledakan itu tak dapat dicegah. Suara yang keras menggetarkan tempat itu, begitu dasyat hingga semua orang terlempar. Dan ketika Bun HWI berjungkir balik sementara Kiyoklan di sana mengeluh dan rupanya terkena granat maka di dalam kepanikan dan asap tebal ini terdengar sesuatu mencebur di tengah rawa. Biur. Semua orang waspada. Bun HWI cemas dan bingung memandang kedua tempat, satu ke tempat Kiyoklan sedang yang lain ke tempat rawa itu, di mana terdengar suara ceburan dan Giam Taijan rupanya melempar tubuh untuk bunuh diri, rupanya putus asa dan habis harapannya, setelah mencelakai Kiyoklan. Dan ketika asap kembali dan semua orang dapat melihat ternyata Menteri Shi Giam itu memang sudah tidak ada di tempatnya, berganti suara menggelutup di tengah rawa. Dia bunuh diri. Bun HWI dan lain-lain tertegun. Mereka melihat air rawa berpusar ke dalam, yakni tepat di tempat sesuatu yang tercebur tadi. Giam Taijan melempar tubuhnya dan rupanya memang benar bunuh diri, menghabisi nyawanya dan merindinglah hati semua orang. Dan ketika semua terbelalak dan memandang ke sini tiba-tiba Bun HWI berseru tertahan tak melihat Kiyoklan di situ. Hei, dia tak ada. Semua menoleh. Mei Hang dan Hou Taijan mengerutkan kening tak melihat Kiyoklan di situ, saling pandang dan bertanya-tanya. Namun ketika Bun HWI berkelebat dan mencari sekeliling tiba-tiba Yonaga, Menteri Sakti itu memandang Sutehnya, Hang Lok, yang muncul dan berkelebat belakangan bersama putranya, Hang Siu. Suteh, kau harus pulang. Antar Yokeng ke Magada. Hang Lok tertegun. Menteri ini terbelalak dan memandang semua orang, ragu namun mengangguk. Di sekitar rawa maut tiba-tiba berkelebat bayangan-bayangan lain dan muncullah di situ seribu pasukan Menteri Hu, berdiri dan tahu-tahu telah mengepung mereka. Dan ketika Hang Lok tertawa getir melompat mendekati Yokeng yang luka parah dan siap pergi, sesuai perintah Su Hengnya mendadak Menteri Hu Kang berkelebat dan sudah berdiri di depan Menteri Yonaga juga Menteri Hang Lok. Maaf, kau terlibat, urusan penculikan, Tan Tai Jin. Harap tinggal di sini dulu dan serahkan kepada kami Putra Kaisar. Hang Lok terkejut. Semua orang tiba-tiba teringat itu, bahwa Hu Tai Jin memang masih mencari Putra Kaisar yang diculik dan sampai saat itu masih belum menemukannya. Hang Lok terlibat penculikan ini karena Menteri itu membantu Dewi Kebuang Hitam, yang kini menghilang entah berada di mana. Dan ketika Menteri itu tertegun dan Yonaga mengerutkan kening tiba-tiba Menteri yang sudah meletakkan jabatan ini berkata, melindungi Sute-nya. Hu Tai Jin, utusan ini bukan sepenuhnya berada di tangan Sute-ku. Aku yakin dia tak tahu apa-apa, yang tahu adalah gadis bernama Dewi Kebuang Hitam itu. Sebaiknya kau cari dia karena Sute-ku akan kuajak pulang. Hektometer, maaf Hu Tai Jin menggelengkan kepala. Tak bisa, Hu Tai Jin. Aku mengemban tugas dan jelas Sute-mu ini terlibat. Dewi Kebuang Hitam tentu kami cari, agaknya dia terluka. Tapi karena Sute-mu membantu Dewi Kebuang Hitam dan menculik Putra Kaisar maka terpaksa diaku tahan, sampai menyerahkan Putra Kaisar itu. Aku tak tahu. Menteri Hang Lok menjadi serba salah, menjawab cepat. Memang benar aku membantu Dewi Kebuang Hitam, Hu Tai Jin. Tapi kalau aku dituntut dan kau menghendaki aku ditangkap maka dengan senang hati aku akan melayanimu. Nah, tangkaplah, aku siap mempertanggungjawabkan perbuatanku. Menteri itu berdiri gagah, tentu saja tak mau ditangkap begitu saja dan dia jelas akan melawan. Betapapun salah dirinya namun menghadapi musuh dia tak akan tinggal diam, melawan dan Hang Lok sudah mengeluarkan botol araknya. Tapi ketika menteri itu agak menggigil dan Hu Tai Jin yang awas matanya melihat bahwa lawan tidak sesegar biasanya maka menteri ini mengejek dan berkata marah, tentu saja tidak takut, kecuali harus waspadat terhadap nonaga, menteri magada yang hebat itu. Tan Tai Jin, sayang bahwa aku memang harus menangkapmu. Kau wakil dari Kebuang Hitam, tentu tak akan bebas begitu saja. Tapi melihat bahwa kau rupanya terluka baiknya hindari kekerasan ini dan kau menyerah baik-baik. Hahaha Hang Lok tertawa bergelak. Kau awas, Hu Tai Jin, aku kagum. Memang benar, aku sedang terluka. Tapi aku tak takut menghadapimu dan kau majulah. Kita selesaikan urusan ini dan aku tak akan mundur setapakpun. Hektometer, Yonaga tiba-tiba berkelebat ke depan. Seharusnya menghadapi orang sakit kau tak memaksa, Hu Tai Jin. Kalau kau ingin menangkapnya lebih baik tangkap aku saja. Aku siap menggantikan suteku. Menteri itu mendorong sutenya. Memang tahu bahwa sutenya terluka karena Hang Lok menerima pukulan Kiyok Lan, ketika gadis itu menghantamnya dan mengejar Giam Hing, yang dibawa lari ayahnya. Dan ketika Hu Tai Jin tertegun dan merah mukanya maka menteri itu menandang Hang Lok. Tan Tai Jin, apakah ini permintaanmu kepada Seng Su Heng? Kau ingin melibatkan orang lain yang tidak berdosa? Haha, tidak. Su Heng ku maju sendiri tanpa ku suruh, Tai Jin. Aku tidak memintanya. Lihatlah, ku suruh Su Heng ku mundur dan aku tetap sedia menghadapimu Menteri Hang Lok mendorong Su Hengnya, balik meminta Su Hengnya itu mundur dan Yonaga terkejut, mau menolak tapi suteknya itu sudah berdiri gagah di depan Menteri Hu, gagah dan bertanggung jawab. Dan ketika Hu Tai Jin kagum dan mau tak mau memuji kejantanan lawannya ini, maka Menteri itu berkata dan langsung mengerotokan buku-buku jarinya, siap menyerang. Bagus, kalau begitu kau mundur, Hu Tai Jin. Kau tak terlibat penculikan ini dan sebaiknya kita sama menjaga. Aku pun tak takut menghadapimu, meskipun aku kalah. Tapi aku akan melaksanakan tugasku dan siap mati untuk ini. Dua orang gagah itu berhadapan. Mereka sudah bersiap dan pasukan mendapat aba-aba Pang Chi Yang Kun, mendapat isyarat dari Hu Tai Jin bahwa mereka harus hati-hati. Tapi ketika Hu Tai Jin siap bergerak dan Menteri Hang Lok siap mempertahankan diri mendadak berkelebat bayangan seorang pemuda dan Hangga muncul di situ. Hu Tai Jin, tahan. Nanti dulu dan Hangga yang datang berjungkir balik di atas, kepala banyak orang tiba-tiba sudah berdiri di tengah. Dua orang yang akan bertanding itu, terbata-bata, berseru lagi. Aku akan menggantikan pamanku ini, jangan menyerang. Aku akan membantu mencari putra kaisar yang diculik dan mengejutkan serta membuat banyak orang tertegun. Tiba-tiba Hangga sudah menarik pamannya itu. Susiok, kau harus pulang ke Magada, jangan di sini lagi. Yo Kang perlu bantuan dan ikutlah paman Yonaga dan ketika Hang Lok juga tertegun dan terkejut memandangnya Hangga sudah berbisik. Putra kaisar sudah ditemukan, kau ikutlah paman Yonaga dan jangan banyak bertanya. Menteri itu mendelong. Sikap dan kata-kata Hangga membuat Hang Lok terbelalak, bingung dan Hu Tai Jin pun terkejut. Tapi ketika pemuda itu mendorong pamannya agar pergi meninggalkan tempat itu maka menteri ini berseru dan melangkah maju. Hang Kong Chu, apa maksud kata-katamu itu? Menggantikan bagaimana yang kau artikan? Menjadi tangkapanmu, Tai Jin, sebagai Sandra. Aku ingin memberikan jaminan dan biar pamanku ini pulang bersama Yo Susiok. Hektometer, tapi... Tanda petik. Benar hulan tiba-tiba berkelebat muncul setelah tadi menghilang sejenak. Hangga boleh dipercaya, ayah. Bebaskan Tan Tai Jin dan biar pemuda ini bersama kita. Eh, Seng Menteri mengerutkan kening. Yang aku pentingkan di sini adalah putra kaisar, Lan Ji, bukan Hong Kong Chu ini. Tan Tai Jin harus bersama kita karena dialah yang membawa anak itu bersama ke buang hitam. Hangga dapat membantumu, tak usah khawatir. Aku ikut menjamin dan ketika Seng Ayah malah semakin tertegun karena hulan berkata berseri-seri maka gadis itu menuding Yo Kang. Lihat, dia itu harus segera dirawat. Giam Tai Jin dan putranya telah tewas. Yo Tai Jin tentu perlu bantuan saudaranya untuk membawa pulang, tak usah dipaksa. Hangga merupakan jaminan yang cukup dan biarkan mereka pergi. Benar, Hangga menyambung lagi, cepat, sebelum Seng Menteri berubah pikirannya. Aku dapat memberikan jaminan bahwa tidak sampai sehari putra kaisar sudah dapat kuberikan padamu, Tai Jin. Atau kalau aku bohong boleh kau membunuh aku. Hu Tai Jin tertegun. Hulan dan Hangga tiba-tiba seolah saling sambung, mereka membantu dan menguatkan yang lain. Dan karena Hangga putra pendekar Han Dewa yang sakti dan jelas pemuda itu merupakan jaminan yang cukup dapat dipercaya akhirnya menteri ini mengangguk dan menghela nafas. Baiklah, aku percaya padamu, Han Kong Chu. Selebihnya aku tinggal menunggu bukti. Tentu dan Hangga yang girang mengedip kepada hulan tiba-tiba sudah menghadapi pamannya kembali. Nah, kalian pergi, Susiok. Hu Tai Jin telah membebaskan dirimu. Hanggok terbelalak lebar. Menteri ini melihat adanya main metu antara pemuda ini dengan hulan, tak mengerti tapi tertawa nyaring. Diam-diam melihat sesuatu di antara dua muda-mudi itu, berseri dan tentu saja dia gembira. Dan ketika Su Hengnya juga merasa lega dan dapat menolong Yoh Kang maka menteri sakti itu minta pada Sutenya agar cepat membawa putranya pulang ke Magada. Baiklah, terima kasih, Hangga. Semoga kau tidak mempermainkan orang-orang tua dan kutunggu kedatanganmu di Magada. Menteri ini terbelalak, menyambar putranya dan bersama Su Hengnya. Akhirnya dia berkelebat lenyap. Yoh Kang sudah mereka bawa dan semua lega. Kalau Hu Taijin jadi bertanding dan menteri Yonaga akan membelah Sutenya tentu keadaan bakal menegangkan Yonaga adalah menteri yang hebat dan tak ada yang dapat menghadapi menteri itu kecuali bun HWI, padahal pemuda itu sedang meninggalkan tempat. Maka begitu Hu Taijin memberi jalan dan Hang Lok serta Su Hengnya sudah lenyap meninggalkan tempat itu maka Hu Kang bertanya pada pemuda ini di mana pemuda itu dapat menemukan putra kaisar. Mari, Hangga tersenyum. Kita putar-putar di hutan ini, Taijin. Tentu ketemu dan akan kita dapatkan, pemuda itu sudah mengajak Hu Taijin, ganti meninggalkan tempat itu dan bergeraklah menteri ini mengikuti pemuda itu. Hulan sudah langsung bercakap-cakap dengan pemuda ini dan keduanya tampak akrab satu sama lain, Tak Canggung dan Seng Menteri terbelalak. Dia sering melihat keduanya tertawa dan bercakap-cakap begitu gembira ketika berjalan dan mulai mengitari hutan. Dan ketika pemandangan itu juga semakin membuat menteri ini terbelalak karena wajah berseri-seri dari dua orang muda itu seakan bukan sedang mencari putra kaisar yang diculik melainkan sedang berkelana dengan asik. Maka dua jam kemudian setelah seluruh pasukan juga mengikuti dan berbisik-bisik di belakang pemuda ini muncullah seorang gadis cantik dengan seorang pemuda tampan, pasangan muda-mudi yang bagai dewa dan dewi saja. Hal Syo Chia. Hu Taijian tertegun. Gadis itu memang bukan lain adalah Hon Li adanya, adik perempuan pemuda di sampingnya ini, Hangga, berdiri menanti dengan Cien Hong, eh, bajunya lain. Menteri Hu tertegun karena Cien Hong tidak mengenakan baju yang sama. Tadi putih sekarang biru, aneh, padahal pemuda itu baru dua jam saja meninggalkan dirinya. Dan ketika Sang Menteri terbelalak dan tertegun di tempat maka berkelebatlah Hon Li tertawa padanya, menyambar seorang bocah laki-laki yang bersembunyi di balik sebatang pohon. Hu Taijian inilah putra kaisar yang kau cari-cari. Menteri Hu terkejut. Tiba-tiba putra kaisar yang dicarinya itu benar saja sudah ada di tangan Hon Li, diayun dan dilempar kepadanya. Dan ketika dia menangkap dan putra kaisar tertawa maka Hu Taijian tersentak dan cepat menurunkan anak ini, pasukannya tiba-tiba menjatuhkan diri satu kaki. Paman, aku selamat. Enci ini dan kekasihnya yang menolong aku. Hon Li menegur, mukanya tiba-tiba merah padam, melirik pemuda di sampingnya yang disangka Cien Hong oleh Hu Taijian. Ku jawar telingamu nanti, pangeran. Jangan nakal tapi ketika pangeran cilik itu tertawa dan menggoyang-goyang pinggangnya maka Hon Li mencubit dan gemas menangkap anak laki-laki ini, yang segera lari berputaran berlindung di balik punggung menteri Hu. Hei, tolong, paman. Enci ini mencubit aku. Menteri Hu tertawa. Akhirnya kegembiraan besar melanda menteri itu, terbahak dan tiba-tiba menyambar pangeran cilik ini, menciumnya. Lega dan bahagia karena tugasnya, sudah berhasil. Dan ketika Hon Li juga tertawa sementara Hulan dan Hangga berkelebat maju maka Hulan terkekeh. Hei, bagaimana kau tahu bahwa pemuda ini kekasih Unci Hon Li, pangeran? Apa yang kau lihat? Hei hei, mereka selalu bergan dengan tangan, hu cici. Dilepas kalau ku intip atau kulihat. Eid, bohong dan Hon Li yang jengah tersipu malu tiba-tiba berkelebat menampar pundak anak laki-laki itu, tidak keras tapi anak ini tiba-tiba menjerit, roboh dan terlempar, tidak bergerak gerik. Dan ketika Hon Li terkejut sementara Menteri Hu Kang dan lain-lain juga terperanjat maka Hon Li mengeluh memeriksa anak itu, yang dikira pingsan. Tak taunya hanya menggoda saja dan adik diri Bun Hwi ini tiba-tiba meloncat bangun, tertawa, ganti menampar pundak Hon Li. Dan ketika semua lega dan tertawa maka membungkuklah pemuda di samping Hon Li itu pada Menteri Hu. Hu Taijin, maaf. Pangeran telah ku dapatkan dan kini kami serahkan kembali padamu. Dia nakal, sebaiknya tak usah digubris segala kata-katanya tadi. Eh, Menteri Hu tersenyum. Kenapa sungkan, Chien Hong? Bagaimana sikapmu tiba-tiba berubah begini? Kalau kau akrab dengan Hon Shochia tentu saja aku orang tua merasa gembira, dapat mempererat persaudaraan. Tidak, aku bukan Chien Hong, Taijin. Melainkan Heng Chien. Kami bersaudara kembar. Tanda petik. Apa? Benar, dua bayangan tiba-tiba berkelebat, tertawa mengejutkan Menteri Hu. Dia kakakku, Taijin. Akulah Chien Hong. Chien Hong muncul di situ, langsung menyambar kakaknya dan berpelukan tertawa-tawa. Hu Taijin tertegun karena dua pemuda itu mirip benar. Kalau saja Chien Hong tidak memakai baju putih sementara kakaknya berbaju biru tentu dia sukar membedakan keduanya. Ah, Chien Hong ternyata memiliki saudara kembar. Dan ketika Menteri itu bengong dan semua orang juga ikut tertegun maka bayangan kedua, yang bukan lain Siulan adanya tiba-tiba ditegur Hangga. Hei, kau selalu bersama Chien Hong, Siulan? Wah, tidak kerepot kalau begitu. Chien Hong dapat memperkuat Magada. Ih, Siulan tersipu. Dan kawasik dengan Haulan, Hanko. Tentu Haulan dapat memperkuat barisan Magada pula. Eh, siapa beli yang Chien Hong tertawa bergelak. Memperkuat Magada berarti memperkuat Tiongkok pula, Lan Moi. Dua negara bersatu dan menjadi sahabat yang kekal abadi. Menteri Hu Kang terkejut. Tiga pasang anak muda itu sudah saling sambar menyambar dalam olok-olok mereka, yang terkena menjadi semiurat mukanya. Namun Seng Menteri tersentak. Tiba-tiba dia sadar bahwa telah ada sesuatu di antara puterinya dengan Hangga, terkejut namun tentu saja Girang bukan main. Dan ketika dia tersenyum-senyum sementara tiga pasang anak muda itu melepas kurawan segar, yang segera mengisyaratkan adanya hubungan kasih maka menteri ini berseri-seri memandang puterinya. Hulan, Hankong Chu dan Chien Hong serta yang lain telah membantu kita. Agaknya tak berlebihan kalau kau, yang menjadi sahabat mereka mengundang mereka ke kota raja. Bagaimana kalau kita merayakan kegembiraan ini di tempat kita? Ah, tentu hulan sadar, Girang mendapat isyarat ayahnya. Pangeran telah kembali kepada kita, ayah. Dan sudah selayaknya kita mengucap terima kasih kepada mereka dan menghadapi Han Li dan lain-lain gadis itu meminta. Han Li, ayah dan aku ingin merayakan kegembiraan ini. Sukalah kalian semua ikut ke kota raja dan bergembira di rumahku. Hektometer, Han Li melirik Hong Chien, lalu kakaknya. Bagaimana pendapatmu, Hanko? Tentu mau Chien Hong menyambar, tertawa bergelak. Hangga sudah menjadi teman baik hulan, Han Li. Tak usah takut karena kakakmu pasti setuju. Ah, hangga tertawa malu. Kau bisa saja, Chien Hong. Dan kau pun pasti mau asal si hulan ikut. Haha, memang begitu. Dia, eh, teman baikku dan Chien Hong yang tertawa mengembirakan suasana tiba-tiba membuat semua orang tertawa lebar, gembira dan semua setuju. Menteri Hu Kang berseri seri dan bangga memandang Hangga. Putera pendekar Han Dewa itu agaknya bakal menjadi mantunya. Namun ketika menteri ini teringat Mei Hong dan terkejut menoleh tak melihat gadis itu tiba-tiba menteri ini tertegun, ditanya putrinya. Siapa yang ayah cari Mei Hong? Tanda petik. Benar, hulan juga terkejut, sadar. Enci Mei Hong tak ada, ayah. Barangkali aku harus mencarinya. Sabar, Chien Hong tiba-tiba mencegah. Mei Hong mencari bun HWI, hulan. Tadi dia membisikkan maksudnya itu kepadaku apa? Benar, Mei Hong hendak mencari bun HWI. Dan kulihat bun HWI tadi ada di luar hutan, tentu mereka mempunyai urusan sendiri, dan karena Chien Hong sudah berkata begitu dan semua maklum bagaimana hubungan bun HWI dengan Mei Hong maka hutai jen pun menarik napas panjang, lega dan tak khawatir lagi dan hulan akhirnya mengangguk. Kalau Mei Hong mencari bun HWI padahal bun HWI di luar hutan tentu mereka kelak akan dapat bertemu lagi, biarlah bertemu di kota raja dan sang menteri memberi isyarat, mengangguk dan setuju mereka kembali ke istana. Dan karena Han Li dan lain-lain sudah sedia diajak ke kota raja maka rombongan muda-mudi itu akhirnya membalik dan hulan mengajak sahabat-sahabatnya pergi. Mendahului, pasukan besar itu menyusul dan hutai jen tersenyum-senyum. Rombongan anak-anak muda yang dikenalnya baik sebagai orang-orang gagah yang tidak macam-macam itu cukup memberikan kepercayaan pada menteri ini akan keselamatan putrinya, tak mungkin akan terjadi apa-apa dan menteri itu pun balik bersama pasukannya membawa pangeran. Tapi ketika pangeran tak mau dan minta ikut rombongan Han Li yang telah dikenalnya, maka Han Li tertawa. Baiklah, tapi sekarang kau tak boleh menggoda aku saja. Di sini ada pasangan yang lain. Hayo, sekali kau mengejek tentu ku tarik hidungmu, tak peduli kau seorang pangeran. Haha, Han Cici tak boleh marah-marah. Bukankah justeru karena adanya aku maka kalian tak menjadi canggung dan malah kerap? Eh, kalau kau menarik hidungku aku akan minta perlindungan Heng Kong Cu, Cici. Dan aku akan melapor padanya agar tidak memegang-megang tanganmu lagi, yang nakal dan suka mencubit. Han Li tertawa. Dia menampar anak ini dan seng pangeran cilik pun mengelak, lari kepada Heng Chien. Dan ketika mengejar namun pangeran itu meloncat di punggung Heng Chien, yang menolongnya pertama kali maka anak laki-laki itu berseru agar Heng Chien berlari seperti kuda. Hei, hei, tolong, Heng Kong Cu. Kekasihmu mengamuk, ayo lari dan selamatkan aku. Heng Chien tertawa malu-malu. Di ledek dan digoda anak laki-laki yang nakal itu tentu saja dia semigurat jengah, berkelebat dan terbanglah dia dengan seng pangeran di belakang punggung. Heng Chien tak mau lagi diolok-olok di depan banyak orang. Han Li gemas dan tentu saja malu. Dan ketika Heng Chien berkelebat mendahului sementara Han Li tentu saja juga menyusul maka yang lain-lain juga bergerak dan tertawa di belakang, diam-diam melirik yang lain dan siulan bersemu dadau ketika bertemu pandang dengan Chien Hong, yang memberi kerling nakal. Dan ketika Hang Ga juga tersenyum dan sudah mengetahui jalingan adiknya dengan Heng Chien, maka pemuda itu pun tertawa ketika melirik Hulan, berkelebat dan menyusul yang lain, disusul Hulan dan mula-mula dua muda muri ini tak bergan dengan tangan. Tapi begitu mereka jauh dan tidak kelihatan orang lagi tiba-tiba Hang Ga sudah mencekal dan mermas jari tangan Hulan, bergan dengan mesra. Haha, selamat, Tai Jin. Putrimu mendapat calon jodoh yang tepat Pang Chiang Kun, yang melihat semuanya itu tiba-tiba menjura di depan Menteri Hukeng. Menteri ini tersenyum-senyum melihat semuanya itu, tentu saja girang dan senang. Maka ketika Pang Chiang Kun mengucapkan selamat dan dia mengangguk gembira maka Menteri itu pun mengajak semuanya berangkat, menyusul rombongan muda-mudi itu dan akhirnya Hulan bersama sahabat-sahabatnya ini bergembira di istana. Di sisi hubungan mereka kian dekat dan intim, lagi hanggap pun akhirnya tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya terhadap Hulan di depan orang lain bagaimanapun akhirnya ketawan. Dan ketika tiga pasangan muda-mudi itu bergembira Ria dan Seng Pangeran telah selamat dibawa ke kota Raja maka di lain tempat terjadi hal sebaliknya. Tanda bintang. Aduh, biarkan aku mati, sutai, biarkan aku mati. Ah, lepaskan aku. Lepaskan begitu Kioklan mengeluh dan menjerit-jerit ketika Nikow, pendeta wanita berpakaian putih mengobati lukanya dan memborahkan obat luar ke sekujur tubuhnya. Gadis ini terkena pecahan gerana tangan yang dilempar menteri diam, luka-luka dan kini dirawat Nikow itu, yang membawa dan menyembarnya ketika gadis itu terhuyung roboh. Bun HWI dan lain-lain tak mengetahui datangnya Nikow ini, karena waktu itu asap tebal menghalangi pandangan mata. Dan ketika Kioklan ditotok dan pingsan di bawah terbang Nikow itu yang bukan lain adalah Lian Ing Nikow adanya, seorang Nikow pengelana titik yang amat sakti maka di sebuah kelenteng tua Nikow itu berhenti dan mengobati gadis ini, akhirnya Kioklan sadar namun berteriak-teriak minta mati, terkejut tapi akhirnya terseduh-seduh setelah mengenal Nikow itu, yang dulu pernah menjadi gurunya dalam waktu setahun. Dan ketika gadis itu mengguguk dan minta mati tiba-tiba Nikow ini mengusap rambutnya dan berkata lembut, Kioklan, cukup sepak terjangmu ini. Pini datang untuk menolongmu yang terakhir. Kau baru merubah tingkah lakumu, atau kau akan semakin menderita seumur hidup. Ah, tidak. Aku ingin mati, sutai aku ingin mati. Biarkan aku mati atau kau bunuhlah aku. Hektometer, mati hidup seorang manusia di tangan seng penguasa. Pini tak berhak, dan tak dapat melaksanakan itu. Sekarang sadarlah, ikut Pini dan kita ke tempat yang jauh. Tidak, aku ingin mati saja sutai. Ingin mati. Aku tak mau kau bawa kemanapun. Hektometer, kalau begitu minumlah obat ini, kau akan segera tenang. Lian Ingnikow, yang agaknya menyadari susah memujuk dan banyak bicara tiba-tiba memberikan tiga butir obat kepada Kioklan, Menyuruh gadis itu menelan namun. Kioklan menolak. Gadis itu menangis sambil berkata tak mau minum obat, dia ingin mati dan tak mau mengingat segalanya. Tapi ketika Nikow itu berkata bahwa segala permintaannya akan terpenuhi setelah meminum obat itu, maka gadis ini tertegun. Ini obat untuk mati. Aku bisa tenang ya, kau-kau tenang, Kioklan. Telanlah. Kioklan menelan. Tanpa banyak bicara lagi tiba-tiba dia menelan tiga butir obat itu, sekali tenggak dengan segelas air yang sudah disodorkan Nikow itu. Dan ketika tak lama kemudian dia merasa ngantuk dan tenang tiba-tiba gadis ini tersenyum. Sutai, aku melihat yang indah-indah di sana. Ah, bunga warna-warni. Aku mengantuk. Tanda petik. Ya, kau akan mengantuk. Tidurlah, anak baik, tenanglah. Benar saja, Kioklan merasa tenang, kantuk menyerang semakin hebat dan tiba-tiba gadis itu menguap. Lalu begitu dia mengetuh dan terguling roboh tiba-tiba gadis ini telah tertidur pulas. Hektometer, berat, lian ing Nikow menghela nafas. Kita terpaksa pergi anak baik. Biarlah ku bawa kau ke Himalaya Nikow itu tiba-tiba bangkit, membungkuk dan sudah menyambar tubuh Kioklan. Lalu begitu dia mengerahkan kepandainya dan kedua kaki tidak tampak bergerak tiba-tiba Nikow terbang dan sudah lenyap seperti iblis. Wut. Itu saja yang terdengar. Orang akan bengong dan terlongong melihat kesaktian Nikow ini hilang dan tahu-tahu sudah di Himalaya, jauh dari keramaian dunia. Dan ketika Nikow itu menurunkan Kioklan dan menyadarkan gadis itu maka Kioklan sudah berada di tempat yang berbeda, dingin namun hening, menenteramkan. Nah, kita di surga, Nikow ini tersenyum. Kau sudah di tempat yang lain, Kioklan. Lihatlah dan rasakan apa yang terjadi. Kioklan tertegun. Mula-mula dia merasa tubuhnya kedinginan, menggigil tapi sudah menjadi hangat ketika Nikow itu menempelkan lengannya di pundak. Dan ketika Nikow itu tersenyum dan senyum itu membawa kehangatan sendiri yang menular, tiba-tiba Kioklan tersenyum dan dia tertawa, mengira benar-benar di surga, bersama Nikow ini. Airh, benar. Aku merasa senang, sutai. Aku merasa gembira. Tempat ini menyenangkan. Ah, inikah surga? Ya, surga pada saat ini, anak baik, pada saat kau senang. Tapi begitu ketidaksenangan itu datang lagi maka surga pun seperti neraka. Eh, Kioklan terkejut. Apa maksudmu, sutai? Di mana sebenarnya aku ini Kioklan mulai melihat puncak-puncak gunung yang menghijau, sebagian tertutup salju dan bagian yang putih tampak begitu dingin. Kioklan tiba-tiba seakan dibawa kembali ke dunia yang sudah dikenal, tak tahu bahwa pengaruh obat telah menenangkannya sejenak dan kini perasaan yang biasa mulai muncul. Pengaruh obat mulai hilang dan tertegunlah gadis itu bahwa dia berada di Himalaya, karena hawa dingin yang luar biasa dan salju yang tebal di puncak segera menyadarkannya dari angan-angan semula, pernah bersama Nikow ini ke tempat yang sama, kesini, beberapa waktu yang lampau. Dan ketika gadis itu terkejut dan sadar tiba-tiba Lian Ingnikow sudah melepaskan tangannya dari pundak. Nah, kau sudah tahu. Ini tempat kita beberapa tahun yang lalu, Kioklan. Kita berada di pinggang lembah cemara.